Cristino Ronaldo bikin heboh lewat wawancaranya soal Manchester United disaat bersamaan Donald Messi mengaku justru berusaha menghindari keriuhan Ronaldo baru saja bak-bakan ketika diwawancara dalam program PS Morgan CR7 bicara banyak hal yang menyurutkan kliknya itu mulai keterbukaan hubungan dengan Ben Haid dari mulai merasa dihianati menguagah pur MU yang disebut tak ada progres sejak ditinggal sir Alex perjusur hingga menyerang beberapa mantan perkanya hal itu bikin ramai bahkan sampai MU merilis pernyataan menanggapi wawancara Ronaldo gaya Ronaldo yang belak-belakan kemudian banyak kritikan beberapa menilai pemilik ilmu wawancara itu pemain yang suka cari pengharian ada juga beberapa menilai apa yang disampaikan Ronaldo itu adalah kebenaran yang sulit diterima oleh orang-orang yang membentuknya saya tidak akan menghormati orang yang tidak memberikan hormat ketemu saya ungkap Ronaldo mereka sengaja menjadikan saya kembih hitam dan ada sebagian mencari panggung dengan membawa nama saya agar menjadi sorotan dan tak kenal pernyataan tersebut ada benar-benar juga mengingat Ronaldo adalah magnet di dunia sepak bola bahkan di luar sepak bola sekalipun Ronaldo kerap menjadi ikon dan idola di saat bersamaan Ronaldo kemudian dibandingkan dengan Messi pesaingnya dalam status pesepak bola terbaik dunia saat ini penyerang Argentina tersebut justru sempat mengatakan menghindari keriuhan sebisa mungkin hal itu diutarakan Messi dalam dalam wawancaranya bersama George Valdano dalam program Universal Valdano pemain Paris Saint-Germain itu bicara banyak hal juga salah satunya soal dirinya yang sebenarnya tak suka kekenaran menjadi Messi memiliki sisi negatifnya terkadang saya berharap saya tidak terkenal kapan Messi saya tidak suka menjadi pusat perhatian atau merasa orang-orang melihat saya tapi saya sudah terbiasa ingatnya menjadi lebih terkenal memang leberat dan juga terbatas ruang geraknya karena selalu menjadi sorotan utama dari berbagai pengguna baik Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo selanjutnya akan bersaing di piala dunia 2022 dan kemungkinan besar ini adalah piala dunia terakhir bagi keduanya Ronaldo bersama Portugal dan Messi bersama Argentina siapa yang kira-kira bisa mendapat sorotan atas setelahnya di Qatar nanti kita patut mengikutinya sejauh mana kedua bintang tersebut membuktikan dirinya untuk menjadi yang terbaik mengingat keduanya tidak pernah merasakan juara piala dunia walau sederet gelar sudah mereka rangkul semua selama bersama klub dan timnas masing-masing jika salah satunya juara dunia maka itu merupakan jawaban siapa di antara mereka yang terbaik apalagi di usia mereka yang sudah tidak mudah lagi dan sangat berpotensi mereka akan pensiun sebelum piala dunia yang akan datang karena faktor usia Ronaldo dan Messi menyatakan siap akan sekuat tenaga untuk membantu negaranya menjuarai piala dunia sebagai bentuk dedikasinya sebelum pensiun walau mereka sudah mempersembahkan beberapa gelar untuk timnas masing-masing tapi itu dinilai belum cukup sebelum membawa piala dunia ke negaranya tersebut banyak kalangan sudah memulai bertaruh untuk mereka berdua mulai dari lagenda sepak bola pemain dan kalangan-kalangan yang lain mensupport dan bertaruh siapa yang akan juara di piala dunia yang akan datang media sosial sudah panas membahas keduanya tentunya ini juga bagian dari motivasi sekaligus beban bagi mereka untuk menunjukkan bahwa salah satu di antara mereka yang terbaik dan patut menjadi lagenda sepanjang masa sepak bola dunia Ronaldo dengan kerja kerasnya dan Messi dengan bakatnya akan saling ikan di piala dunia kali ini apalagi nanti juga Argentina berhasil bertemu dengan Portugal tentunya seluruh sorot maka akan tertuju pada kedua negara tersebut untuk menyaksikan kedua bintang saling bunuh untuk terakhir kalinya di jelaran piala dunia yuk kita simak siapakah yang akan menjadi juaranya di piala dunia kali ini dari kedua bintang dunia tersebut